Sibangau Merah, Jili 16. Akan tetapi, kami sangat membutuhkan bantuan Jiwi. Permainan ini terlalu berbahaya. Keselamatan Yawa para pangeran terancam dan menurut keterangan Jiwi sendiri tadi, Ang Imoli yang akan bertindak sebagai kepala pelayan itu yang akan meracuni cawan arak para pangeran. Oleh karena itu, sebaiknya kalau Jiwi yang membantu kami untuk melindungi para pangeran dan mencegah perbuatan Ang Imoli itu. Demi kepentingan negara, kami mohon Jiwi tidak menolak dan jangan kepalang membantu kami dalam menyelamatkan para pangeran dan mencegah terjadinya perbuatan yang amat keji dan jahat. Suami istri itu saling pandang. Memang tidak semestinya kalau mereka membantu setengah-setengah. Apalagi mereka tahu bahwa bantuan mereka bukan berarti mereka berpihak kepada kerajaan mancu semata, tetapi terutama sekali menentang golongan sesat yang hendak melakukan kejahatan besar. Baiklah, Pak Chiang Kun, kata Sin Hang dan istrinya juga mengangguk setuju. Kami akan membantumu, akan tetapi karena kami datang ke kota Heng Tai bersama putri kami yang sekarang masih berada di kamar rumah penginapan itu, maka kami akan menjemputnya lebih dahulu dan kalau kami membantu Chiang Kun, kami ingin menitipkan anak kami di rumah Chiang Kun agar keselamatannya terjamin. Ah, kenapa tidak Jiwi bawa sekalian sejak tadi? Baiklah, saya tunggu kedatangan Jiwi bersama putri Jiwi. Sin Hang dan Hang Li segera berpamit untuk kembali ke Heng Tai yang jauhnya belasan lidah di benteng pasukan di mana Li Uciang Kun tinggal di gedungnya itu. Panglima itu lalu mengantar mereka sampai di pintu gerbang dan ketika melihat betapa Panglima itu amat menghormati mereka, para prajurit penjaga juga memberi hormat secara militer seolah suami istri itu merupakan dua orang yang berpangkat tinggi. Malam telah berganti pagi ketika Sin Hang dan Hang Li tiba kembali di kota Heng Tai. Mereka langsung saja menuju ke rumah penginapan yang kini nampak sudah sunyi walaupun masih ada prajurit pengawal yang menjaga. Agaknya rapat itu sudah selesai dan kini para tokoh sesat itu entah bersembunyi di mana. Sin Hang dan Hang Li segera menyelinap dan bersembunyi ketika tiba di belakang hotel itu dan dapat melihat kesibukan di antara para prajurit pengawal. Kiranya O Kiyang Kun sudah bersiap-siap meninggalkan rumah penginapan itu. Ketika Sin Hang dan Hang Li kembali ke kamar mereka, suami istri ini mendapatkan pintu kamar itu tidak terkunci. Mereka mendorong daun pintu kamar terbuka dan tidak melihat putri mereka di dalam kamar. Mereka mencari-cari di sekitar kamar, namun tak nampak bayangan Sian Li. Mulailah mereka merasa khawatir, apalagi ketika mereka meneliti tempat tidur anak itu dan mendapat kenyataan bahwa tempat tidur itu masih rapi, tidak ada bekas ditiduri anak mereka. Mereka cepat-cepat memanggil pelayan yang kemarin memberi kamar kepada mereka. Dengan sinar mata penuh ancaman, Hang Li mendorong pelayan itu masuk kamar dan mencengkeram pundaknya. Hayo katakan di mana anak perempuan kami. Pelayan itu meringis kesakitan dan kedua lututnya menggigil. Saya, saya tidak tahu, apa, apa yang telah terjadi maka Jiwi marah kepada saya. Malam tadi kami meninggalkan anak kami seorang diri di kamar ini, tetapi sekarang ia tidak ada. Apakah engkau melihatnya semalam? Hayo katakan, kalau engkau tidak mau mengaku atau berbohong, kami akan membunuhmu Sin Hang yang biasanya tenang dan lembut itu, kini terpaksa menghardik dan mengancam karena dia pun mulai gelisah sekali. Sungguh mati Tai Hiap dan Li Hiap, sungguh mati saya tidak tahu. Semalam kami semua sibuk sekali melayani semua perintah Ong Chiang Kun sehingga kami sama sekali tidak sempat mengurus hal-hal lainnya. Kami semua tidak pernah melihat Putri Jiwi, tidak nampak Siocya keluar kamar. Sungguh mati saya tidak tahu. Suami istri itu saling pandang. Sudahlah, akhirnya Sin Hang berkata. Kalau engkau benar tidak tahu, tidak mengapa dan pergilah. Akan tetapi awas, kalau engkau berbohong, kelak masih belum terlambat bagi kami untuk menghukummu. Terima kasih, Tai Hiap. Terima kasih, Li Hiap. Nanti kalau saya melihat atau mendengar tentang Siocya, tentu akan segera saya laporkan kepada Jiwi. Hang Li mengangkuk dan pelayan yang sudah menggigil ketakutan dengan muka pucat itu, kini bagaikan seekor tikus yang baru saja lolos dari cengkeraman kucing, dia berlari keluar. Heran, kemana Sian Li pergi Sin Hang berkata lirih. Tentu ada hal yang tidak beres. Akanku serbu saja ke dalam dan akan paksa mereka mengaku di mana anak kita kata Hang Li. Akan tetapi Sin Hang memegang lengannya. SSS TTT, perlahan dulu. Tidak ada gunanya menggunakan kekerasan. Kita berhadapan dengan perwira yang mempunyai pasukan. Tidak bisa kita menuduh mereka begitu saja tanpa bukti. Sebaiknya kita mengamati kepergian mereka. Kalau jelas Sian Li berada dengan mereka, baru kita turun tangan menyelamatkan putri kita. Kalau tidak ada, kita harus mencari jalan lain. Hang Li menurut, akan tetapi ia nampak agak pucat dan gelisah. Kalau Wangi Mauli yang melakukan penculikan terhadap Sian Li, kali ini aku akan mengadu nyawa dengannya. Yang penting, kita harus dapat menemukan dulu di mana adanya Sian Li, dan melihat anak kita itu dalam keadaan selamat, kata Sin Hang. Tidak ada kemungkinan lainnya, berkata Hang Li. Lenyapnya anak kita itu pasti ada hubungannya dengan komplotan pemberontak yang semalam mengadakan rapat di sini. Tentu orang-orang Pek, Lian Kau, Tian Li Pang dan para pemberontak itu yang harus bertanggung jawab. Karena itu, kita amati saja mereka. Dan kita pun akan menghadapi mereka di istana. Di sana kita lebih banyak mendapat kesempatan untuk menangkap Hangi Mauli, kemudian memaksanya mengaku untuk mengembalikan anak kita. Setelah mencari-cari tanpa hasil, kemudian mengintai keberangkatan Ong Chiang Kun dan pasukannya dan tidak melihat adanya Sian Li di sana bersama pasukan itu, juga mereka berdua tidak melihat adanya Angi Mauli beserta para tokoh Pek, Lian Kau dan Tian Li Pang, terpaksa, meski dengan hati berat, Sin Hang dan Hang Li segera berlari ke benteng Liutai Chiang Kun. Pang Lima itu terkejut bukan main mendengar bahwa putri sepasang pendekar itu telah lenyap dari kamar rumah penginapan. Jangan khawatir, Tai Hiap dan Li Hiap, kami akan menyebar penyelidik untuk mencari keterangan tentang putri Jiwi, kalian, itu. Dan seketika itu juga Pang Lima Liu menyebar anak buahnya yang ahli untuk melakukan penyelidikan ke kota Heng Tai dan sekitarnya, mencari jejak Nona Tan Sian Li, gadis cilik berusia 12 tahun itu. Adapun suami istri itu sendiri oleh Liutai Chiang Kun kemudian diselundupkan ke dalam istana. Mereka menyamar sebagai pengawal-pengawal yang tergabung dalam pasukan pengawal istana bagian luar. Dengan memegang tanda perintah khusus dari Liutai Chiang Kun dan seorang perwira pasukan pengawal yang menjadi sahabat Pang Lima itu, Sin Hang serta Hang Li dapat bergerak bebas dalam istana itu tanpa dicurige orang. Tetapi, sepasang suami istri ini hanya menyembunyikan diri sambil menanti datangnya saat yang ditentukan, yaitu pada malam bulan purnama di Taman Besar, di mana Siang Hang Hou hendak mengadakan testa ulang tahunnya, dan dihadiri oleh semua pangeran. Penanggalan Imlek dibuat menurut peredaran bulan mengelilingi bumi. Oleh karena itu, setiap tanggal 15 dapat dipastikan bahwa bulan purnama sebulat-bulatnya dan seterang-terangnya. Malam itu bulan purnama amat cerahnya karena di langit tidak ada awan menghalang. Dan kemulusan bulan ini menambah meriahnya pesta di Taman Istana yang amat indah. Lampu-lampu gantung beraneka bentuk dan warna menambah indah suasana, seolah-olah menggantikan bintang-bintang yang tidak nampak di langit karena sinarnya ditelam cahaya bulan purnama. Bunga-bunga di Taman itu sedang mekar semerbat, menambah keindahan malam itu. Siang Hang Hou sudah berusia 40 tahun lebih. Akan tetapi, permaisuri ini masih nampak anggun dan jauh lebih muda dari usia yang sesungguhnya. Sanggulnya tinggi dan dihias emas permata, pakaiannya juga gemerlapan dan semua itu ditambah kecantikannya dan senyumnya yang tidak pernah meninggalkan bibirnya, membuat dia nampak cantik jelita dan menarik sekali. Para pangeran yang hadir adalah putra-putra tirinya, dan semua pangeran menyayang Siang Hang Hou yang selalu bersikap manis terhadap mereka. Pesta berjalan dengan meriah. Delapan orang pangeran dan enam belas orang putri hadir. Mereka semua adalah saudara-saudara seayah berlainan ibu. Kaisar sendiri tidak hadir, juga tidak ada selir lainnya yang hadir. Hal ini memang dikehendaki Siang Hang Hou yang ingin berpesta dengan anak-anak tirinya saja untuk menghibur hatinya. Untuk membuat pesta bertambah meriah, serombongan besar pemusik, penyanyi dan penari menyajikan hiburan-hiburan yang bermutu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sin Hang dan Hang Li, tentu saja atas usaha Liu Tai Chiang Kun, untuk berbaur dengan rombongan seniman dan seniwati itu agar mereka dapat hadir lebih dekat dengan para pangeran. Kalau mereka menyamar menjadi pengawal, maka kehadiran mereka tentu dalam jarak yang jauh dan sukar bagi mereka untuk melindungi para pangeran. Taman itu sendiri dijaga oleh 30 lebih orang pengawal yang merupakan pasukan istimewa dan yang ditimpin oleh Ong Chiang Kun. Biarpun mereka berada di antara para seniman, Sin Hang dan Hang Li selalu waspada mengamati keadaan di sekeliling. Terutama sekali mereka memperhatikan para prajurit yang berjaga di situ karena mereka tahu bahwa di antara para prajurit itu tentu terdapat para tokoh sesat yang menyelunduk. Mereka melihat betapa Ong Chiang Kun sendiri turun tangan melakukan perondaan di dalam taman itu, seakan-akan hendak menjaga dan melindungi semua orang yang sedang berpesta di dalam taman. Tempat pesta itu sendiri berada di tengah taman, di mana terdapat sebuah kolam ikan yang dikelilingi petak rumput yang luas. Di atas petak rumput inilah dipasangi kursi-kursi dan meja yang mengelilingi kolam ikan. Suasana sungguh meriah dan gembira, walaupun yang sedang berpesta tidak terlalu banyak. Ketika Sin Hang dan Hang Li melayangkan pandang mati mereka ke arah mereka yang sedang berpesta, kedua orang suami istri ini terkejut bukan main. Terkejut, heran dan juga amat girang karena mereka melihat seorang kakek yang gagah, yang mereka kenal karena kakek itu bukan lain adalah Sumat Chiang Bun. Dan di dekat kakek itu duduk seorang wanita setengah tua yang nampak asing, namun wanita ini masih nampak cantik dan juga sikapnya gagah sekali. Sin Hang dan Hang Li tidak mengenal wanita itu, akan tetapi kehadiran Sumat Chiang Bun di tempat itu sungguh membuat mereka heran akan tetapi juga girang. Bagaimana Sumat Chiang Bun dapat berada di taman itu dan menjadi seorang di antara mereka yang ikut berpesta? Seperti kita ketahui, Sumat Chiang Bun dan nenek Gangga Dewi melakukan perjalanan bersama untuk mencari Yohan yang diculik Angi Moli. Mereka terus membayangi Angi Moli selama bertahun-tahun, namun akhirnya mereka kehilangan jejak iblis betina itu. Setelah mencari dengan sia-sia, akhirnya mereka berdua terpaksa menghentikan usaha mereka mencari Yohan. Mereka telah bergaul dengan akrab dan mudah bagi mereka untuk menyadari bahwa api yang puluhan tahun lalu membakar hati mereka ternyata masih belum padam. Mereka masih saling mencinta. Dan pada suatu hari yang baik, Gangga Dewi yang lebih tegas dan berani dibandingkan Sumat Chiang Bun, menyatakan perasaannya itu kepada Sumat Chiang Bun. Pendekar ini menyambutnya dengan terharu dan gembira sampai tak tertahan lagi Sumat Chiang Bun menangis. Akhirnya, Sumat Chiang Bun mengajak Gangga Dewi untuk berkunjung ke sebuah kuil. Kepala kuil itu adalah seorang sahabatnya, seorang pendekar agama Tzu. Tosu itulah yang mengatur upacara pernikahan antara Sumat Chiang Bun dan Gangga Dewi, tanpa dihadiri seorang pun tamu, hanya disaksikan oleh delapan orang Tosu lainnya. Namun, secara hukum agama pernikahan itu sudah sah dan sejak saat itu, Sumat Chiang Bun hidup bersama Gangga Dewi sebagai suami istri. Dalam perjalanan mereka melakukan perantauan, keduanya hidup dengan rukun saling mencinta dan saling menghormat. Dalam banyak hal, Gangga Dewi bersikap kejantanan dan menjadi pemimpin, sedangkan Sumat Chiang Bun lebih kewanitaan dan lebih banyak menyetujui apa yang diputuskan oleh istrinya. Sumat Chiang Bun dan Gangga Dewi mengunjungi keluarga pendekar itu. Mereka sudah berkunjung ke rumah Kau Chin Leong dan Sumahui kakak perempuannya, juga sudah mengunjungi rumah Sumat Cheng Leong. Dua orang saudaranya ini menerima mereka dengan gembira sekali. Mereka itu semua menyatakan perasaan syukur bahwa akhirnya Sumat Chiang Bun menemukan jodohnya, walaupun sudah agak terlambat. Apalagi yang dipilihnya adalah bekas kekasihnya dahulu, dan puteri dari mendiang Wantek Hoat pula. Masih ada hubungan yang tidak jauh. Demikianlah, pada saat mereka berdua merantau sampai ke Kota Raja, Gangga Dewi teringat kepada Siang Hang Ho yang sudah dikenalnya sebelum menjadi selir kaisar, ketika masih tinggal di barat dahulu. Karena pengawal istana melaporkan kepada Siang Hang Ho bahwa ada seorang wanita yang bernama Gangga Dewi dari Butan datang berkunjung bersama suaminya, permaisuri itu menjadi gembira bukan main. Cepat dia menyambut dan ketika bertemu, kedua orang wanita itu saling rangkul dengan akrab sekali. Demikian girangnya hati Siang Hang Ho bisa bertemu dengan sahabat lamanya yang mendatangkan kenangan lama sebelum dia menjadi selir kaisar, sehingga dia menahan Gangga Dewi dan Sumat Chiang Bun supaya tinggal di istana sebagai tamunya, tamu kehormatan dan agar dapat turut menghadiri pesta ulang tahunnya yang diadakan pada tanggal 15. Gangga Dewi yang berpengalaman itu dapat melihat betapa sesungguhnya sahabatnya itu menderita tekanan batin walaupun hidup di dalam gemerlapnya kemewahan dan kemuliaan, maka ia merasa amat kasihan kepada sahabatnya itu. Dibandingkan dengan sahabatnya yang hidup sebagai seorang permaisuri yang mulia, ia merasa berbahagia sekali dan merasa jauh lebih beruntung biarpun ia bersama suaminya hidup sederhana, bahkan selama ini hidup sebagai perantau yang tidak tentu tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ia membujuk suaminya untuk memenuhi permintaan Xiang Hang Hou dan tinggal di istana sampai tiba saatnya pesta ulang tahun itu. Ketika akhirnya pesta pada malam hari itu tiba, diam-diam mereka pun merasa heran mengapa Xiang Hang Hou merayakan ulang tahunnya secara demikian sederhana, tidak dihadiri kaisar, tidak pula dihadiri oleh para selir lain atau pejabat tinggi, melainkan dihadiri oleh semua pangeran dan putri, anak-anak diri Xiang Hang Hou. Sumat yang pun sama sekali tidak pernah menduga bahwa di antara para seniman dan seniwati yang menghibur di pesta itu, terdapatan Xiang Hang dan Kau Hang Li. Tentu saja Sumat Chiang pun tidak mengenal kedua orang itu karena Xiang Hang dan Hong Li mengenakan bedak yang tebal dan mengubah corak wajah mereka. Sementara itu Ang Imoli berpakaian sebagai pelayan kepala. Dia pun memakai riasan penyamaran supaya jangan dikenal orang. Ketika Ong Xiang kun menyarankan kepada Xiang Hang Hou agar Ang Imoli bisa diterima sebagai kepala pelayan, dengan alasan bahwa keamanan di situ harus dijaga ketat, Xiang Hang Hou yang tidak menyangka buruk menerimanya begitu saja. Dapat dibayangkan betapa kagetnya rasa hati Ang Imoli ketika ia mengenal Sumat Chiang pun dan Gangga Dewi. Sungguh tidak dinyana sama sekali bahwa dua orang yang amat lihai itu berada pula di situ sebagai tamu. Tentu saja Ang Imoli menjadi bingung. Apakah artinya itu? Apakah Xiang Hang Hou sudah menduga akan sesuatu dan sengaja mendatangkan dua orang lihai itu untuk menjamin keamanan di situ? Beberapa kali Ang Imoli mencari-cari Ong Xiang kun dengan pandang matanya. Akan tetapi ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk berunding dengan perwira itu. Munculnya Sumat Chiang pun dan Gangga Dewi demikian mendadak dan tidak tersangka-sangka sehingga ia tidak mempunyai waktu untuk berunding dengan sekutunya lagi. Bagaimanapun juga, rencana semula harus dilanjutkan. Ang Imoli sama sekali tidak tahu bahwa kejutan baginya bukan hanya munculnya Sumat Chiang pun dan Gangga Dewi. Ia tidak tahu bahwa di antara para seniman itu terdapat pula dua orang yang ditakutinya, yaitu Tan Sin Hang dan Kau Hang Li. Ia tidak dapat mengenal mereka, akan tetapi suami istri itu dapat segera mengenalnya. Hal ini bukan karena penyamarannya kurang baik. Sama sekali tidak. Andai kata suami istri itu belum tahu bahwa dia akan menyamar sebagai kepala pelayan dan bertugas memberi racun pada cawan arak para pangeran, agaknya belum tentu suami istri pendekar itu akan mengenalnya. Akan tetapi, di luar tahunya, Sin Hang dan Hang Li segera dapat mengenali kepala pelayan setengah tua yang cantik dan lembut itu, dan mereka sudah siap siaga dan mengamati gerak gerik Ang Imoli dengan seksama. Suami istri pendekar ini maklum bahwa pada saat itu, Liu Tai Chiang Kun tentu juga sudah mengerahkan pasukan untuk mengepung taman itu dan memblokir semua jalan keluar dari dalam istana. Sejak tadi, nampak Ang Imoli mengatur para pelayan, gadis-gadis manis yang cekatan, untuk mengeluarkan hidangan dan keadaan berjalan lancar tanpa ada sesuatu hal yang mencurigakan. Kemudian, tibalah saat menegangkan yang dinanti-nanti oleh Sin Hang dan Hang Li. Permaisuri itu memberi isyarat pada pelayan pribadinya yang datang membawa sebuah guci arak yang bentuknya asing dan indah, yang terbuat dari emas murni. Dengan sikap lembut dan ramah, Siang Hang Hou mengangkat guci itu ke atas, memperlihatkannya kepada anak-anak tirinya, juga kepada Sumat Chiang Bun dan Gangga Dewi, kemudian berkata, Aku masih menyimpan seguci anggur buatan bangsa kuwikur yang amat baik, sudah puluhan tahun umurnya. Selain amat manis dan lezat, juga kasiatnya dapat membuat badan sehat dan semangat tinggi. Para pangeran bersorak gembira, sedangkan para putri tersenyum-senyum. Gangga Dewi menyentuh lengan suaminya. Anggur-ugur yang sudah puluhan tahun umurnya memang amat hebat. Ang Imoli menghampiri Siang Hang Hou, kemudian dia berkata dengan penuh hormat dan halus, perkenankan hamba sendiri yang mewakili paduka menuangkan anggur ke dalam cawan para tamu yang mulia. Oleh karena sejak pertama kali Ang Imoli bersikap halus, ramah dan sopan sehingga menyenangkan hati Siang Hang Hou, maka dia pun mengangguk dan menyerahkan guci anggur itu kepada kepala pelayan baru yang cekatan itu. Ang Imoli dengan sikapnya yang menarik dan lembut, segera menuangkan anggur dari guci itu ke dalam cawan di depan Siang Hang Hou, kemudian ke dalam cawan arak di depan Gangga Dewi dan Sumat Siang Bun yang sama sekali tidak mencurigai sesuatu. Kemudian, dengan teliti dan tahu peraturan, kepala pelayan itu menuangkan anggur ke dalam cawan para pangeran, mulai dari yang paling tua sampai yang paling memuda, baru menuangkan anggur ke dalam cawan para puteri. Semua hal itu dilakukan dengan tepat dan cermat, tidak ada setetes pun anggur yang menetes keluar sehingga semua orang merasa senang. Juga tidak ada yang menduga bahwa ketika menuangkan anggur untuk para pangeran, kecuali untuk pangeran Tian Bangkok, kuku jari telunjuk kiri wanita itu sempat menjentik keluar bubuk racun yang sebelumnya sudah dipersiapkan, menempel di ujung lengan baju sehingga di setiap cawan arak itu terpecik bubuk racun halus yang tidak kelihatan orang lain. Xin Hang dan Hang Li sendiri akan sukar dapat mengetahui gerakan ini, akan tetapi sebelumnya mereka sudah tahu, tentu saja perhatian mereka tercurah ke arah tangan wanita itu dan mereka tahu bahwa bubuk racun telah disebar dan dibagi. Sumac Yang Bun dan Geng Gadewi sendiri, yang lihai dan berpengalaman, tidak tahu akan hal itu karena mereka tidak menyangka buruk. Ketika semua cawan telah terisi dan Xiang Hang Hong mendahului mengangkat cawan dan mempersilahkan semua orang minum, dan semua orang telah mengangkat cawan masing-masing dengan wajah amat gembira penuh senyum, tiba-tiba terdengar seruah nyaring. Tahan semua cawan. Harap paduka sekalian jangan minum anggur itu. Tentu saja semua orang, termasuk Sumac Yang Bun dan Geng Gadewi, terkejut dan heran mendengar teriakan itu dan semua orang memandang ketika kau Hang Li keluar dari rombongan seniman-seniwati yang sejak tadi menghibur para tamu dengan musik, nyanyian dan tarian mereka. Karena tidak ingin gagal, Hang Li cepat menyambung teriakannya tadi sambil memberi hormat kepada semua orang yang merupakan keluarga Agung Kaisar. Harap paduka semua jangan minum anggur itu karena semua cawan sudah diracuni, kecuali cawan para puteri dan pangeran Tian Bangkok. Semua cawan pangeran lain telah diracuni dan siapa yang minum anggur itu akan tewas. Tentu saja semua orang terkejut bukan main mendengar ini dan otomatis semua orang meletakkan cawan masing-masing di atas meja dan memandang cawan itu dengan hati ngeri. Melihat ini, pangeran Tian Bangkok bangkit berdiri dengan muka merah karena marah. Tadi wanita itu mengatakan bahwa semua pangeran diberi racun, kecuali dia. Ini sama saja dengan menuduh bahwa kalau benar ada yang meracuni para pangeran, maka pelaku itu bersekongkol dengan dia karena dia sendiri tidak diracuni. Perempuan rendah! Engkau hanya seorang wanita penghibur. Sungguh lancang sekali mulutmu menuduh ibu permaisuri hendak meracuni para pangeran. Engkau berbohong dan akan kubuktikan. Pangeran Tian Bangkok yang sungguh tidak tahu bahwa diam-diam dia dipilih oleh para pemberontak untuk menjadi pangeran tunggal karena ibunya ialah seorang wanita hon, cepat menyambar cawan anggur di depan pangeran yang duduk di sebelah kanannya, kemudian sekali tuang, isi cawan itu memasuki tenggorokannya. Nah, aku sudah minum dari cawan seorang pangeran lain. Apa engkau masih berani mengatakan bahwa cawan semua pangeran, kecuali aku, sudah diberi racun bentak pangeran Tian Bangkok? Akan tetapi semua orang terbelalak memandang pangeran ini karena melihat betapa wajah pangeran ini berubah ke hijauan, lalu menghitam dan tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan melengking dan terjungkal roboh. Dia tewas seketika. Terdengar jeritan-jeritan para puteri dan teriakan para pangeran yang menjadi panik. Melihat keadaan yang kacau ini, Ang Imoli terkejut bukan main. Ia lantas tahu bahwa rahasianya diketahui wanita anggota rombongan pemusik itu dan akibatnya sungguh hebat. Pangeran Tian Bangkok yang seharusnya menjadi satu-satunya pangeran yang tidak terbunuh, kini malah keracunan dan tewas. Maklum bahwa keadaannya di situ berbahaya, ia pun menjadi bingung. Tiba-tiba terdengar bunyi suitan. Itu merupakan tanda dan teringatlah Ang Imoli bahwa menurut rencana mereka, kalau sampai usaha mereka meracuni para pangeran itu gagal, maka jalan satu-satunya hanyalah mempergunakan kekerasan membunuhi para pangeran. Maka, tiba-tiba tangan kanannya bergerak dan ia sudah memegang pedang yang tadi ia sembunyikan di balik bajunya. Akan tetapi, tiba-tiba wanita anggota pemusik yang tadi berteriak, sudah meloncat ke depannya dan wanita itu berseru, Ang Imoli, sekali ini engkau tidak akan lolos dari tanganku. Wanita itu sudah menggosok mukanya yang tertutup bedak tebal, kemudian menoleh ke arah Sumat Chiang Bun dan berteriak, Paman Sumat Chiang Bun, aku Kau Hang Li. Cepat lindungi para pangeran. Ada komplotan pembunuh. Pada saat itu pula, Ang Imoli yang terkejut ketika mendengar pengakuan Kau Hang Li, telah menyerangnya dengan tusukan pedang. Tapi Kau Hang Li sudah cepat mengelak dan membalas dengan tamparan tangan kiri yang mengandung hawa beracun karena ia menggunakan ilmu pukulan bantuk Chiang. Sementara itu, Sin Hang sudah pula meloncat dari rombongan pemusik dan pada saat itu, dua orang prajurit pengawal yang memegang pedang terhunus sudah berloncatan untuk menyerang para pangeran. Dengan hantaman tangan dan tendangan kaki, dia membuat dua orang anggota Tian Li Pang yang menyamar sebagai prajurit pengawal itu terjengkang dan terpelanting. Paman Sumat Chiang Bun, cepat selamatkan para pangeran teriak pula Sin Hang. Sumat Chiang Bun dan Geng Gadewi sudah berloncatan ke depan. Mereka tadinya amat bingung, akan tetapi begitu tadi mendengar suara Kau Hang Li, Chiang Bun terkejut dan juga girang. Apalagi ketika melihat munculnya Sin Hang. Mendengar seruan Sin Hang, dia lalu menyambar lengan istrinya. Mari kita lindungi mereka. Suami istri ini berloncatan melindungi para pangeran yang terlihat sangat bingung dan ketakutan. Ketika ada prajurit-prajurit pengawal dengan senjata di tangan menyerbu ke arah para pangeran. Sumat Chiang Bun dan Geng Gadewi menggerakkan tangan kaki dan robohlah empat orang penyerbu. Sementara itu, wajah Siang Hang Hou menjadi pucat sekali pada waktu tadi ia melihat betapa pangeran Tian Ban kekroboh dan tewas begitu minum arak dari cawan seorang pangeran lain. Permaisuri Kaisar ini sama sekali tak tahu tentang rencana pembunuhan keji terhadap para pangeran itu dan begitu kini telah jatuh korban, tentu saja ia menjadi terkejut dan gelisah. Apalagi saat para prajurit pengawal yang seharusnya bertugas melindungi keselamatan keluarga Kaisar, kini berbalik malah hendak membunuh para pangeran. Dan dia sudah melibatkan diri dengan pembunuh-pembunuh itu. Kalau ia mau bekerja sama dengan Tian Lipang, hal itu ia kerjakan karena ia melihat Tian Lipang sebagai pejuang untuk mengusir penjajah mancu. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa sekutu itu akan bertindak demikian dekatnya, meracuni dan hendak membunuh para pangeran. Padahal, sebelumnya ia sudah mendapatkan janji mereka bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan di dalam istana. Ia merasa telah ditipu dan dibohongi, dan tahu bahwa ia ikut bertanggung jawab karena dialah yang menerima masuknya orang-orang Tian Lipang seperti O Chunky yang dijadikan Panglima Pasukan Pengawal, bahkan baru saja ia menerima pula wanita cantik sebagai kepala pelayan dalam pesta itu. Melihat munculnya seorang wanita beserta seorang pria dari rombongan pemusik yang menentang usaha pembunuhan para pangeran, bahkan ketika melihat dua orang tamu agungnya, yaitu Gangga Dewi dan suaminya juga sudah berlomcatan melindungi para pangeran, Xiang Hang Hong cepat bertindak. Mari cepat menyingkir ke dalam katanya. Ia bersama para pangeran dan butri meninggalkan tempat yang kini menjadi medan pertempuran itu, kembali ke istana, dikawal oleh Sumat Chiang Bun dan Gangga Dewi. Setelah semua pangeran dan butri memasuki istana bersama Xiang Hang Hong dan jenazah pangeran Tian Bangkok diangkut masuk pula, barulah suami istri itu kembali ke taman dan ikut membantu pasukan menghadapi anak buah gerombolan yang terdiri dari tokoh-tokoh Tian Lipang dan Pek Lian Kau itu. Pasukan pengawal yang dipimpin Ong Chiang Kun yang bukan lain adalah Ong Chun Ki putra ketua Tian Lipang sendiri, yaitu Ong Ban, bukan semua anggota Tian Lipang. Anggota Tian Lipang dan Pek Lian Kau yang diselundupkan oleh Ong Chun Ki menjadi prajurit pasukan pengawal hanya ada 20 orang lebih. Selebihnya adalah prajurit pengawal asli. Oleh karena itu, ketika para prajurit asli melihat bahwa pasukan mereka diketung oleh pasukan besar pimpinan Pang Limaliu, mereka terkejut dan heran. Akan tetapi, melihat adegan di taman itu dan mendengar betapa pemimpin mereka ternyata adalah seorang pemberontak yang hendak membunuh para pangeran, tentu saja sikap mereka segera membalik dan turut menyerang orang-orang Tian Lipang dan Pek Lian Kau. Terjadilah pertempuran yang berat sebelah karena orang-orang Tian Lipang dan Pek Lian Kau, biarpun rata-rata pandai ilmu silat, dikeroyok banyak sekali lawan. Melihat betapa keadaan amat tidak menguntungkannya, Ong Chun Ki melompat hendak melarikan diri. Akan tetapi, nampaklah bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang pria gagah dengan pakaian serba putih telah berdiri tepat di depannya. Orang ini bukan lain adalah Tan Sin Hong yang sudah menanggalkan jubahnya sebagai pemain musik dan kini mengenakan pakaian putihnya yang ringkas. Ong Chun Ki, engkau hendak lari kemana? Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu kata Sin Hong. Penjilat busuk, anjing penjajah manju teriak Ong Chun Ki. Dia sudah mempergunakan pedangnya untuk menusuk ke arah dada Sin Hong. Muka Sin Hong berubah merah ketika menerima makian ini, akan tetapi karena dia tahu bahwa Tian Lipang adalah perkumpulan orang jahat dan sudah bersekongkol dengan pekelian kau yang berkedok perjuangan namun diam-diam menyembunyikan pamrih yang mementingkan diri sendiri, maka dia tahu bahwa dia bukan berhadapan dengan para pahlawan pejuang, melainkan dengan para penjahat. Jahanam, orang macam engkau ini yang mengotorkan perjuangan bentaknya sambil mengelak dan membalas dengan tendangan yang biarpun dapat dihindarkan Ong Chun Ki, namun tetap saja membuat putera ketua Tian Lipang itu terhuyung. Ong Chun Ki putera Ouban ketua Tian Lipang ini baru berusia 23 tahun, hampan gagah dan telah mewarisi ilmu kepandayan ayahnya. Tentu saja dia lihai sekali dan termasuk seorang tokoh Tian Lipang yang berkedudukan penting. Akan tetapi, kali ini dia berhadapan dengan pendekar Bangau Putih Tan Sin Hang yang sudah menggunakan ilmu andalannya, yaitu Pek Ho Sin Kun, silat sakti Bangau Putih. Maka, walaupun pemuda itu memegang-pegang dan menyerang dengan nekat, dalam beberapa gebrakan saja dia sudah terdesak oleh pukulan, totokan dan tendangan Sin Hang yang membuat dia terus mundur dan kadang terhuyung. Sementara itu, pertandingan antara Kau Hang Li melawan Ang Imoli berlangsung seru. Kepandaian kedua orang wanita ini lebih seimbang dibandingkan kepandaian antara Sin Hang dan Ong Chun Ki. Ang Imoli kini telah menguasai ilmu barunya, yaitu Toat Beng Tok Hiat, darah beracun pencabut nyawa, yang amat hebat. Ilmu ini dilatih secara menyeramkan karena telah puluhan orang anak laki-laki dikorbankan untuk mematangkannya. Dan kini Ang Imoli telah menguasai ilmu itu, bahkan telah dapat membuat obat penawar pukulan beracun itu yang dipelajarinya dari Tiantetok Ong. Melihat betapa lihainya Kau Hang Li, Ang Imoli yang menggunakan pedang di tangan kanan itu, lalu menyelingi serangannya dengan dorongan tangan kiri yang mengandung pukulan beracun yang amat jahat itu. Ketika pertama kali Ang Imoli menyerang dengan dorongan telapak tangan kiri yang mengeluarkan semacam uap putih dan yang juga membawa bau yang busuk seperti bau mayat, Hang Li maklum bahwa dia menghadapi pukulan beracun yang berbahaya. Maka, ia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga dari ilmu bantuk ciang, tangan racun selaksa, yang juga merupakan ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun. Biarpun tidak sejahat toat beng tok hiat, akan tetapi juga tidak kalah hampuhnya. Plak! Dua telapak tangan bertemu dan akibatnya, tubuh kedua orang wanita itu terdorong ke belakang. Keduanya terkejut, akan tetapi yang merasa lebih penasaran adalah Ang Imoli. Setelah berhasil menguasai toat beng tok hiat, ia mengira bahwa di dunia ini tidak ada ilmu pukulan yang dapat menandingi ilmunya itu. Sebelum kedua orang wanita ini kembali saling terjang, mendadak nampak bayangan berkelebat dan Gangga Dewi telah berhadapan dengan Ang Imoli. Iblis bertina Ang Imoli, sekarang aku mengenalmu. Dimanakah sembunyikan Yohan? Hayo cepat beritahu atau terpaksa aku akan menyiksamu untuk mengaku bentakan Gangga Dewi ini selain sangat mengejutkan hati Ang Imoli, juga membuat kau Hang Li memandang heran. Ia tidak mengenal wanita cantik yang tadi dia lihat duduk di sebelah pamannya, Sumaciang Bun. Dan sekarang wanita ini mengenal Ang Imoli, bahkan menyebut-nyebut nama Yohan. Ang Imoli sudah pernah bertemu dan bertanding dengan Gangga Dewi dan dia tahu akan kelihayan wanita butan itu. Tak disangkanya bahwa wanita itu dapat mengenalnya yang sudah menyamar. Mampuslah bentaknya dan ia pun menggerakkan pedangnya menusuk. Gangga Dewi memiliki ginkang yang hebat dan dia mampu bergerak cepat bukan main. Serangan pedang itu dapat dilakannya dengan amat mudah dan begitu tangan kirinya bergerak, nampaklah gulungan sinar putih mengkilat yang panjang seperti seekor ular menyambar. Kiranya Gangga Dewi telah membalas pula dengan serangan sabuk sutra putihnya. Sabka itu meluncur kaku bagaikan berubah menjadi tongkat menotok ke arah dada Ang Imoli. Ang Imoli menangkis dengan pedangnya, dan tangan kirinya mendorong dengan ilmu yang diandalkannya, yaitu toat beng tokiat. Serang kumuat putih yang berbau busuk menyambar dan Gangga Dewi cepat meloncat ke belakang, maklum bahwa lawannya itu menggunakan pukulan beracun yang amat jahat. Bibi, biar aku yang menghalau iblis bertina ini kau Hang Li membentak. Hang Li menerjang maju, sekali ini menggunakan jurus-jurus Sin Leong Chi yang hoat dari istana Gulun Pasir. Demikian hebatnya daya serang ilmu ini sehingga Ang Imoli yang memegang pedang itu tidak berani menyambut dan terhoyung ke belakang. Gangga Dewi sudah mendapat bisikan dari suaminya siapa adanya kau Hang Li, yaitu keponakan suaminya, puteri dari kau Chin Leong dan Sumahui, maka ia pun memutar sabuk sutranya dan berseru. Kau Hang Li, aku adalah istri pamanmu Sumat Chiang Bun. Namaku Gangga Dewi dari Butan. Mendengar ini, Hang Li merasa heran akan tetapi juga gembira. Ia pernah mendengar akan keadaan pamannya, Sumat Chiang Bun yang mempunyai kelainan, tidak menyukai wanita karenanya tidak mau menikah. Dan kini tahu-tahu dia mempunyai seorang istri yang cantik, seorang wanita Butan. Dan ia pun teringat bahwa ayah dan ibunya pernah bercerita tentang seorang puteri Butan bernama Shanti Dewi yang menikah dengan pendekar Wantek Hoat, Saudara tiri dari neneknya, yaitu mendiang nenek, Wan Cheng. Apakah hengkau puteri dari kakek Wantek Hoat? Bibi katanya sambil mengelap dari sambaran pedang Ang Imauli yang sudah membalas serangannya. Benar. Mari kita tundukkan iblis ini, Hang Li. Kau Hang Li semakin gembira dan kedua orang wanita ini mendesak Ang Imauli yang menjadi sibuk sekali. Menghadapi seorang di antara mereka saja, amat sukar baginya untuk mendapatkan kemenangan. Kini mereka maju bersama mengeroyuknya. Tentu saja ia kewalahan dan terus mundur. Singgah. Dengan nekat Ang Imauli membacokan pedang ke arah kepala Gangga Dewi. Wanita Butan ini mengelebatkan sabuknya yang kini menjadi lemas dan sabuk itu menyambut pedang, terus melibatnya dengan kuat. Ang Imauli terkejut dan berusaha menarik lepas pedangnya, namun sia-sia saja karena sabuk sutrap putih itu sudah melibat pedang dengan amat kuatnya. Ketika dia sedang bersitegang dan menarik-narik pedangnya supaya terlepas, Hang Li sudah meloncat ke depan. Sekali jari tangannya meluncur dan menotok, Ang Imauli roboh terkulai dengan lemas. Hang Li menginjak perut Ang Imauli. Melihat ini, Gangga Dewi berseru, jangan bunuh dulu. Hang Li memandang wanita Butan itu sambil tersenyum. Bibi, tentu aku tidak ingin membunuhnya. Akanku serahkan kepada Leung Tai Chiang Kun. Akan tetapi, dia harus lebih dahulu mengatakan di mana dia menyembunyikan puteriku. Hayo, Molly, tiada gunanya engkau melawan lagi. Aku dapat membunuhmu, menyiksamu. Katakan di mana engkau menyembunyikan puteriku, dan aku tidak akan menyiksamu, melainkan menyerahkan engkau kepada Leung Tai Chiang Kun. Aku tidak tahu, aku tak pernah melihat puterimu, jawab Ang Imauli dengan sikap acuh. Ia tahu bahwa ia telah kalah dan tertawan, akan tetapi wanita sesat yang lihai dan cerdik ini tidak merasa gentar. Selama dia masih hidup, ia tidak akan pernah putus asa dan menyerah. Bohong! Puteriku yang kami tinggalkan di rumah penginapan itu telah hilang. Siapa lagi kalau bukan engkau dan kawan-kawanmu yang sudah manculiknya? Hayo katakan, di mana dia? Sudah ku katakan bahwa aku tidak tahu. Terserah engkau mau percaya atau tidak, jawab Ang Imauli acuh. Iblis busuk, engkau benar-benar patut dihajar Hang Li yang sangat mengkhawatirkan puterinya, mengangkat tangan hendak memukul. Akan tetapi Gangga Dewi menyentuh pundaknya. Nanti dulu, Hang Li. Ia harus memberitahu dulu di mana adanya Yohan. Ang Imauli, engkau dan dua orang tosu itu melarikan Yohan. Beberapa tahun yang lalu aku pernah mengejarmu dan mencarimu, tetapi gagal. Nah, katakan di mana Yohan sekarang? Ang Imauli tersenyum mengejek. Yohan sudah menjadi murid pimpinan Tian Lipang dan dia sudah menjadi orang Tian Lipang. Kalau engkau hendak mencarinya, carilah di Tian Lipang. Karena dapat menduga bahwa dalam keadaan seperti itu, Ang Imauli kiranya tidak ada perlunya lagi membohong. Hang Li tidak mendesaknya lagi melainkan menyerahkan wanita itu kepada seorang perwira untuk dibelenggu dan dijadikan tawanan. Bibi, kita tangkap yang lain dan paksa mereka mengaku di mana anakku Sian Li dan di mana pula adanya Yohan, kata Hang Li dan kedua orang wanita ini lalu terjun lagi ke dalam pertempuran. Sementara itu, Sin Hang yang juga sudah berhasil menundukkan dan merobohkan Oung Cun Ki tanpa membunuhnya. Bekas perwira pasukan pengawal hasil selundupan orang Tian Lipang ini dibelenggu dan menjadi tawanan. Melihat betapa istrinya dan wanita butan itu mengamuk, membantu Sumat Chiang Bun, Sin Hang juga membantu mereka dan keadaan para tokoh Tian Lipang dan Pek Lian Kau semakin terdesak. Akhirnya belasan orang dapat ditawan dan beberapa orang tewas. Kaisar Tian Leong marah sekali mendengar bahwa Oung Cun Ki yang dipercaya dan diberi anugerah pangkat tinggi itu ternyata ialah met-meta pemberontak Tian Lipang yang diselundupkan ke istana. Dia memerintahkan para panglimanya untuk menghukum berat kepada para pemberontak itu, yaitu hukuman buang dan hukum mati bagi para pemimpinnya. Meski tiada bukti bahwa Sin Hang Hou terlibat langsung dengan para pemberontak, namun Permaisuri itulah yang memberi angin dan yang memperkenalkan Oung Cun Ki kepada Kaisar. Akan tetapi ketika Kaisar yang merasa tidak enak hati dan tidak senang mengunjungi Permaisurinya, dia mendapatkan bahwa Siang Hang Hou sedang rebah dan dalam keadaan sakit keras. Melihat keadaan Siang Hang Hou, Kaisar tidak tega lagi untuk menegur atau bertanya. Dan memang penyakit Permaisuri itu cukup payah, bahkan pertolongan para tabib tidak mampu mengurangi penderitaannya. Permaisuri ini merasa amat berduka dan kecewa karena telah dibohongi untuk kedua kalinya oleh orang-orang Tian Lipang. Hampir saja semua pangeran tewas keracunan, dan kalau hal itu sampai terjadi, maka ialah yang bertanggung jawab. Bahkan kematian pangeran Tian Bangkok juga membuat ia merasa bersalah besar. Ia merasa bahwa kematian itu tidak akan terjadi kalau saja ia tidak memasukkan Oung Chun Ki ke dalam istana. Hal itu berarti bahwa ialah pembunuh pangeran itu dan perasaan ini membuat ia berduka dan menyesal bukan main. Ia memang amat mendendam terhadap pemerintah Man Chu yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Akan tetapi, harus diakuinya bahwa Kaisar Kian Leong amat menyayangnya dan bersikap amat baik kepadanya sehingga kalau ia sebagai seorang istri yang dicinta sampai melakukan kejahatan terhadap Kaisar dan keluarganya, maka ialah yang berdosa besar. Perasaan bersalah ini mendatangkan penyesalan yang membuat Xiang Hong Hong lalu jatuh sakit parah. Demikian parah sakitnya sehingga beberapa bulan kemudian, Xiang Hong Hong atau permaisuri harum ini meninggal dunia karena sakitnya. Setelah merobohkan banyak orang tokoh Pek Lian Kau dan Tian Li Pang, Xing Hong, Hong Li, dibantu Sumek Chiang Bun serta Gangga Dewi, mencoba mencari keterangan tentang Xiang Li dan Yu Hong kepada mereka. Akan tetapi, ternyata tak ada seorang pun di antara mereka tahu mengenai dua orang itu. Akhirnya, setelah menyerahkan semua tawanan kepada Liu Chiang Kun, empat orang itu meninggalkan istana tanpa mengharap balas jasa sama sekali. Mereka berempat keluar dari istana kemudian saling menceritakan pengalaman masing-masing. Sumek Chiang Bun dan Gangga Dewi menceritakan tentang pertemuan mereka dengan Yohan yang diculik dan dilarikan Angi Moli dan dua orang Tosub Pek Lian Kau. Menurut pengakuan Angi Moli tadi, Yohan diserahkan kepada pimpinan Tian Li Pang dan menjadi murid mereka. Aku harus pergi mencarinya di sarang Tian Li Pang kata Gangga Dewi. Hem, ku kira tidak mudah untuk menentang Tian Li Pang. Perkumpulan pemberontak itu selain mempunyai anak buah yang ribuan orang banyaknya, juga bersekutu dengan Pek Lian Kau sehingga mereka itu kuat sekali. Kita harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Paman Sumek Chiang Bun, berkata Tan Sin Hong. Pasukan pemerintah pun sulit sekali membasmi perkumpulan Tian Li Pang yang selalu merahasiakan tempat yang menjadi sarang mereka. Di mana-mana mereka mempunyai cabang, bahkan banyak orang gagah yang membantu mereka karena mereka itu selalu melakukan gerakan menentang pemerintah mancu. Bagi kami, yang paling penting adalah mencari anak kami. Tian Li lenyap dari rumah penginapan di mana orang-orang Tian Li Pang dan Pek Lian Kau mengadakan rapat, kata Hang Li dengan nada suara mengandung kegelisahan. Hem, memang amat mencurigakan, kata Sumek Chiang Bun. Siapa lagi kalau bukan mereka yang menculik anakmu? Akan tetapi, tiada seorang pun di antara mereka yang kita robohkan mengakui melihat anak itu. Sebaiknya kalau kita mencari keterangan di rumah penginapan itu lagi. Mereka berempat lalu pergi ke rumah penginapan itu dan melakukan penyelidikan lagi. Akhirnya, dari seorang tukang masak di rumah penginapan itu, mereka mendengar bahwa pada saat lenyapnya Tian Li, seperti biasanya di depan dapur berkumpul banyak pengemis dan di antaranya terdapat seorang pengemis tua yang asing. Ketika Tian Li melihat para pengemis meminta makanan sisa, tukang masak itu melihat betapa pengemis asing itu menghampiri Tian Li dan minta sumbangan dari nona kecil itu. Oleh Tian Li, pengemis itu diberi sepotong uang perak dan pengemis itu pun pergi, tidak jadi minta makanan sisa. Keterangan itu sebenarnya tidak begitu berarti, namun cukup menjadi bahan pemikiran Xin Hong dan istrinya, juga Sumat Chiang Bun dan Gangga Dewi. Dalam keadaan seperti itu, setiap kemungkinan dapat saja terjadi, dan tiap orang asing patut dicurigai, kata Gangga Dewi. Mereka kemudian minta pada tukang masak untuk menggambarkan keadaan pengemis itu. Dia sudah berusia 60 tahun, tinggi kurus dengan punggung bongkok seperti udang. Dia memegang tongkat butut dan suaranya seperti orang dari daerah selatan. Matanya juling, demikian keterangan yang mereka peroleh. Empat orang pendekar itu lalu berpencar, mencari pengemis-pengemis di kota Hengtai. Kepada setiap pengemis, mereka memberi hadiah dan bertanya mengenai pengemis seperti yang digambarkan tukang masak tadi. Terima kasih telah menonton!